Tadi Pak bilang apa? Adam dan Hawa. Adam juga manusia tidak punya ibu. Tapi Pak harus tahu, Adam itu diciptakan, Pak. Nah, sama. Yesus juga. Yesus bukan diciptakan. Yesus adalah firman sendiri. Firman itu telah menjadi manusia. Coba Pak, bicara tentang kejadian. Ya iyalah. Oke, oke, kita buka. Oke, 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 buka. Nah, ini siapa ini, Pak? Ini siapa ini? Bicara tentang penciptaan. Bicara kejadian tentang penciptaan. Ini, 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 baca, 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 saya nggak mau kekasih. Terus ada dari tadi, nggak mau pakai dalil. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Lodikya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Siapa di sini ciptaan Allah, Pak? Ya manusia ciptaan Allah. Eh, ini siapa ini? Ini dari kitab apa, Pak? Tulis ini, Pak? Kasih lihat saya apa ya. Makanya baca Bible-nya, Pak. Ini Wahyu 3.14, kitab Wahyu. Ini perkataan Yesus. Yesus itu menggelari dirinya sebagai Amin. Amin ini siapa? Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Dia mengaku dirinya sebagai ciptaan Allah, Pak. Baca kita, Pak. Jangan doktrin terus yang diterapkan di sini. Kita membahas alkitab ya, bukan alat doktrin ya, Pak. Pak, baca. Banyak ayat yang bisa. Jadi kitabnya jangan diketekin doang ya, Pak. Jangan, Pak, ambil ayat-ayat yang sebagian. Banyak ayat menurut Bapak tahu juga. Anda berasumsi, asumsi Anda dibantah oleh dalil. Saya tidak berasumsi. Saya tidak berani mengasumsikan kitab Anda. Anda sendiri yang sedang berasumsi melawan dalil kitab Anda. Sekarang, Pak, coba buka. Ini dulu, Pak Amin. Jangan suruh lagi ke yang lain. Ya, itu kan dalilnya, Pak, yang Pak ambil situ. Anda tadi katakan Yesus bukan ciptaan. Sebentar, Pak. Baca Bionis 22. Baca Bionis 22. Jangan lupa dulu. Jangan lupa dulu. Anda tadi katakan. Dengerin, Pak. Dengerin, dengerin. Anda tadi katakan Yesus bukan ciptaan. Nah, kitab Anda mengkonfirmasi Yesus ciptaan atau bukan? Masa Bapak mau menentang kami sebagai penulis, kami yang mengiman dan tertulis. Ini di sini pengakuan Yesus, Yesus ciptaan Allah atau bukan? Ya, sekarang Bapak buka di Yohanes juga. Buka di Kejadian. Ini baca dulu. Referensinya banyak, Pak. Anda ini ngapain malah ngebentur-benturin kitab? Ini dulu, baca dulu. Iya, memang betul. Itu dia ciptaan di situ, kan? Nah, Anda percaya atau tidak berdasarkan pengakuan Yesus kalau dia itu ciptaan Allah. Jangan nyuruh sana sini terus. Saya dari tadi pakai dalil Anda asumsi terus. Ya, tidak akan ketemu kalau Anda tidak mau membaca dan memahami isi kitabnya. Sekarang ini dulu. Anda percaya atau tidak kalau Yesus ciptaan Allah sebelum kita ganti ayat. Itu dia punya judul apa, Pak? Kenapa? Apa itu? Jemaat di logika, kenapa? Apa itu dia punya? Dia suruh Yohanes suruh dirim surat kepada Jemaat di Lauditia. Nah, itu kan dia penulisan. Sebaik itu pemaham-pemaham dari Yohanes, Pak. Terlalu banyak yang referensi-referensi yang keras. Nah, iya ini perkataan Yesus, Pak. Di mana ada perkataan Yesus seperti itu, Pak? Ini disuruh nulis dan tuliskanlah. Ini Yesus bilang, ini tinta merah nih. Ini kitab Anda, tintanya tinta merah. Tinta merah perkataan Yesus. Yesus bilang kepada Yohanes. Yohanes, tuliskan kepada Jemaat di Lauditia. Inilah firman dari Amin. Amin ini Yesus. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Paham nggak? Itu, itu Amin itu Pak. Tahu dari mana itu firman dari Yesus? Kok Pak juga, apa, mendefinisikan sendiri. Lailah illallah, Anda ini nggak pernah baca Bible-nya ya? Anda nggak percaya ini Amin. Ini Yesus. Pak, semakin Anda bantah, mohon maaf ya. Semakin Anda bantah, Anda akan semakin ketahuan kalau Anda nggak paham Bible-nya, Pak. Saya udah sampai buka ke penjelasan-penjelasan keahli dalam kekristenan sekolernya. Atau tafsirannya, Pak? Jadi menurut Bapak ini apa artinya dari sini? Apa yang mau. Ya, Yesus ciptaan Allah. Ngapain ribet-ribet? Berarti ciptaan sama dengan apa ya? Sama dengan Adam. Yesus diciptakan begitu. Ini pengakuan Yesus. Jangan keberarti-berarti pengakuan Yesus. Apakan mau arahkan saya ke situ. Loh, tetap penyataan Yesus bilangnya begini. Kita mau ngomong apa? Tidak ada pernyataan Yesus di situ, Pak. Tidak ada perkataan Yesus di situ. Ini inilah firman dari Amin. Amin ini Yesus, Pak. Kita kan tidak bilang bukan dari Yesus. Kan begitu. Coba ada pernyataan perkataan Yesus. Kalau di dalam Alkitab, Pak. Perkataan Yesus. Nah, Yesus, Pak. Itu-itu sudah jelas. Kutipan-kutipan. Dan pernyataan Yesus selalu huruf besar. Dia Allah itu huruf besar. Ini Amin. Ini A-nya huruf besar atau bukan, Pak? Iya, tapi bukan Yesus. Tidak ada pernyataan Yesus di situ. Oke, kita lihat penjelasannya. Hah, iya. Nih, nih. Ada dari Yerusalem. Ada Matthew Henry. Di sini dijelaskan. Ya. Saya tidak ada untuk Pak mengakui saya. Tapi Pak harus. Nih. Di sini. Apa bahan-bahan tentang dengarin? Sudah, sudah. Saya tidak mau asumsi terus. Di sini Yesus. Dikatakan Tuhannya Pak Rudy. Ya. Tuhan kita. Katanya. Tidak ada. Tidak ada. Mengenalkan dirinya. Sebagai apa? Bukan ciptaan. Mengenalkan dirinya sebagai apa? Di sini. Tidak ada. Amin. Tidak ada. Di sini. Di sini. Astagfirullahaladzim. Mbah ini orang. Kenapa? Masih jadi Kristen itu ditutup-tutup jadi bodoh ya? Terguncang dia. Sangalusnya. Terguncang. Saya minta maaf. Duh. Saya cuma berbicara berdasarkan. Kutipan itu jelas. Ya kalau mungkin dikitab Yohanes. Coba Bapak Jawa baca dikitab Yohan 22. Kan bisa. Ini memang bukan catatan Yohanes. Ya sama juga kan seperti itu. Ya ini ada akui atau tidak kalau Yesus itu sebagai ciptaan Allah itu dulu. Jangan suruh kesana kesini dulu. Itu kan penyampaian Yohanes. Bukan perkataan dari Yesus. Beda apa? Perkataan Yesus ini. Ini perkataan Yesus Pak. Ini perkataan Yesus. Tintanya aja tinta merah. Dia merintahkan kepada Yohanes suruh nulis surat kepada jemaat di Lodikia. Sabar-sabar. Itu Wahyu berapa yang Pak? Catat yang Pak. Wahyu yang tersesai. Tuh kan. Bantahnya udah hampir sejam baru. Tanya di Wahyu berapa. Wahyu 3.14. Nasib-nasib. Supaya Pak. Wadahnya segitu lama tapi nggak tahu ayatnya. Gila. Masa Yesus Pak bilang amin. Saya kan juga berontak juga disitu. Nama amin kok. Makanya. Ini kita bicara. Itu bicara. Kalau bicara Kirman itu ya dan amin. Yesus itu ya dan amin. Ya betulnya itu tahu. Makanya dia menyebut kata dirinya itu amin. Masa siapa yang berfirman amin ini siapa kalau bukan Yesus coba. Ada yang bisa berfirman. Yang berfirman kepada Yohanes siapa kalau bukan Yesus. Wahyu berapa dulu nih jawab. Wahyu berapa supaya kita lihat. Wahyu 3.14. Wahyu 3 itu ayat 14 ya disini ya. Dari tadi ada mantan atau ayatnya itu maksudnya gimana Bang. Tidak sekarang bukan masalah disitu. Masalah ayat-ayat ini kan. Kalau anda ambil sepertinya. Ayat-ayat peninjak-peninjak itu banyak. Kami ini orang Kristen itu kami tidak bicara tentang hafal ayat. Hapal ayat kami tidak berpisah. Betul lupa. Betul. Yang sedang saya jawab. Yang saya tampilkan ayat disini berdasarkan sebuah pernyataan. Berdasarkan sebuah topik. Jadi saya memuat ayat itu topik yang dibahas. Anda katakan Yesus bukan ciptaan. Ciptaan maka yang perlu ditampilkan adalah ayat Yesus sebagai ciptaan. Gitu loh. Masa saya membahas ayat tentang mujizat kan gak nyambung. Tapi tidak ada penyebutan Yesus pak. Kalau pak bicara amin itu prediksi. Iya lah. Terserah pak mau bilang saya salah atau tidak. Tapi saya tetap membantah disitu. Kalau penulisan Yohanis dia bicara tentang penggebaran ini. Nah Yohanis ini kan bicara dimana. Dimana dia sebabkan di Jumat. Saksi setia pengalih. Wahyu 1 nomor 5 itu saksi setia itu. Wahyu 1 nomor 5 itu juga saksi yang setia. Kembali lagi ke Yesus. Tidak okelah kita lewatkan. Saya anggap begitu lah pak. Jangan gitu juga pak. Ini prinsip. Tiba-tiba lewatkan-lewatkan. Diklarifikasi dulu. Diklarifikasi dulu. Pak akan ambil referensi. Pak akan ambil referensi ini. Jadi sudahlah kita benarkan. Diklarifikasi dulu pak. Saksi yang setia. Saksi yang setia itu siapa di sini pak? Dan dari saksi yang setia. Saksi yang setia. Siapa di sini? Udah lah. Saksi yang setia dari Yesus. Dari Yesus Kristus. Yesus itu saksi yang setia. Makanya tadi di sini dijelaskan. Kan Yesus itu dapat gelar namanya Amin. Udah lah pak. Gini loh maksudnya. Yang kami perlukan ini pak. Kan kita diskusinya jujur. Gitu. Jujur berdasarkan kitab yang anda yakini. Saya gak akan maksa bahwa. Saya juga gak akan mempermalukan. Ya sudah. Oh iya itu faktanya. Ya selesai. Kita juga gak mungkin menuntut apa. Kita lagi ngomongin data. Bukan lagi ngomongin asumsi. Halo tadi pak bilang berapa tadi. Wahyu berapa. Wahyu berapa. Coba. Coba saya. Wahyu. 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 Wahyu 3. Nomor 14. Wahyu 3. Nomor 14. Wahyu 3. Nomor 14. Penjelasannya juga ada. Matthew Henry menjelaskan. Yang putu. Dan tidak. Itu yang firman menjadi amin. Yang mereka lihat. Amin itu yang mereka prediksi. Ya memang penulisan seperti itu ya pak. Saya akan begitu. Siapa lagi. Siapa lagi kalau bukan Yesus. Ya sudahlah. Yang sudahlah. Coba-coba. Saya tidak mau. Artinya bapak kan tetap bertahan. Dengan satu referensi yang. Memang dikatakan bahwa. Pak Rudy. Pak Rudy. Pak Rudy. Poinnya itu disini loh pak. Pak Rudy tadi katakan. Kalau Yesus itu bukan ciptaan. Nah sementara pengakuan Yesus. Dia mengaku dirinya sebagai ciptaan alam. Ya itu pernyataan dari Yohanes ya. Sabar ini pernyataan dari Yohanes. Yohanes yang menulis pernyataan Yesus. Bahwa dia adalah ciptaan. Itu pernyataan. Terus bicara tentang. Jogok dari tentang hal penciptaan. Malah hal penciptaan. Dia sudah selesai dulu ini gitu loh. Diakui dulu itu pak. Yesus itu ciptaan selesai gitu loh. Bapak ini siapa? Ya itu lah. Makanya saya bilang. Kita bicara tentang hal penciptaan. Kita masuk dia diciptakan. Siapa yang ciptakan dia? Ciptakan oleh sang bapaknya. Ya oke lah. Kita bicara seperti itu. Ya diakui dulu tapi pak. Yang Yesus adalah ciptaan. Clear? Ya lanjut sudah pak. Lanjut. Ya tidak clear dulu kita. Silahkan. Clear dulu bahwasanya Yesus adalah ciptaan. Sepakat? Sepakat? Ya silahkan lanjut lah pak. Ya sepakat dulu kita. Ya dia. Dia sepakat dulu. Sang bapak. Ciptaan oke. Saya talib Yesus adalah ciptaan. Oke lanjut saya talib. Ya sudah kan anda bicara seperti itu. Sekalipun amin itu kita tidak tahu. Bukan kami yang bicara. Kitab anda yang bicara. Kenapa sih? Udah lah. Kalau kami asumsi kami gak boleh. Kami menyimpulkan kitab anda yang tidak tertulis kami gak boleh pak. Oke oke. Iya iya. Oke dia ciptaan sang bapak. Betul. Iya. Berdasarkan pernyataan kitab anda gitu loh. Iya iya. Ya udah berarti jangan bilang lagi kalau Yesus bukan ciptaan kan gitu. Ya ini kan. Ini kan bapak mau cocok-cocokkan saja dengan seperti apa kan. Karena ini kan. Ini kan apa. Bapak mau referensikan antara Adam dengan Yesus itu sama. Udah selesai pak Pak Rudy gak usah ngeyel. Intinya Yesus ciptaan selesai kita. Berarti kalau Yesus ciptaan tidak usah dibahas lagi. Ya kan jadi kita udah selesai kan. Kalau Yesus ciptaan berarti Yesus sebenarnya. Kalau Yesus ciptaan berarti Yesus bukan pencipta selesai. Kalau kalau kita tanya ya pencipta. Dia akan mulai dengan. Sekarang kalau saya ciptaan oleh siapa. Sekarang saya ciptaan oleh siapa. Kan disitu di dalam kitab anda. Ketika dia mengandung. Elizabeth juga mengandung. Dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi Tuhan. Tuhan yang menciptakan berarti. Iya iya iya. Sedangkan siapa lagi yang menciptakan manusia. Ya Tuhan lah. Dia adalah roh kudus. Yang menciptakan Yesus siapa. Yang masalah Tuhan Yesus. Berikut kali Bapak ini. Kalau bukan Tuhan Yesus siapa lagi. Yang menciptakan Yesus ya. Tuhan Yesus baru di. Dibaca loh ya sama Kang Alibi Atla. Berarti baca baca. Bicara Yesus diberdoa kepada Bapak. Tidak bicara tentang Tuhan. Yesus selalu bicara tentang Bapak. Oke kita pakai ayat lagi. Kalau gitu. Oke oke siap. Eh Baru Dini tapi gak papalah. Baru lho. sekarang begini sekarang begini sekarang begini Yesus itu kan disimpakan sang Bapak ya begitu ya di ciptaan kan ya Nah kita kembali lagi Bapak itu siapa Bapak itu karena ini mangan nah ini enggak jangan asumsi pakai dalil ini nih 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 ya iya kata Yesus lagi ya ini kata Yesus pada anda buka anda bukan matius 1125 ini kata Yesus pada waktu itu berkatalah Yesus aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi menurut Yesus Bapak itu siapa Tuhan langit dan bumi berarti Bapak ini Tuhannya Yesus Bapak yang menciptakan Yesus dia bersyukur kepada sang penciptanya berdasarkan perkataan Yesus bukan perkataan saya secara kemanusia secara kemanusianya dia berbicara tentang hal itu memang manusia Pak ciptaan Allah ya iyalah memang dia manusia kita kan sudah bilang dia kita kan sepakat manusia 100 persen ala 100 persen tapi manusia itu punya Tuhan Pak itu masalahnya dia juga punya Tuhan kan dia punya Bapak dia kan punya Bapak ya udah Pak selesai ya selesai intinya Bapak menyembah manusia yang bertuhan kami menyembah manusia 100 persen ala 100 persen lah ya Bapak menyembah manusia eh Bapak menyembah manusia yang berpunyai 10 Pak Pak Rudi sekarang pernyataan Yesus sebagai sebagai anak Allah itu coba Pak Rudi ngomong sendiri dia nggak kedengeran Pak Rudi tidak saya saya minta Pak baca ini coba Pak baca Oke 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 coba masih ngeyel kalau ngeyel nambah ayat saya mau tapi kalau ngeyel asumsi saya tinggalin nah sekarang apa yang mau anda bisa bawa Pak Rudi aku tadi kami punya Alkitab kan lebih bagus kami senang itu lebih disadarkan baru sadar jangan seneng nutupi malu tapi senang sadar diri gitu lho Pak lanjut ayat mana coba masukan berapa situ yang hanya 10-10-10 yang 30-10 bangku aku dan Bapak adalah satu dianggung Bapak adalah satu itu saya jauh betul-betul disitu ah modi berarti Bapak juga ciptaan berarti Bapak Bapak juga ciptaan Allah dan Bapak itu adalah satu iya sampai dianggung Bapak ciptaan Yesus adalah satu maksudnya Anda mengatakan Bapak juga ciptaan mengatakan bahwa dia dan Bapak adalah satu iya dalam ayat bisa di sini apa yang bicarakan istrinya apa baru di istrinya ini istrinya itu kami suami istri ini sebentar Pak Rudi Pak Rudi kemarin 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 suami istri itu suami istri lah iya 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 Pak Rudi Pak Rudi tadi kan Pak Rudi kan bilang satu Pak Rudi Pak Rudi tadi kan Pak Rudi bilang aja banyak istri saya Rudi Aduh Pak kedengeran ya suara suara saya Pak Rudi ya kedengeran suara saya kerjaan suara saya nggak kedengeran dengar-dengar Oke tadi baru dibilang Yesus ciptaan kan gitu betul sepakat udah disitu kan ya kamu yang kamu yang menyatakan dari Yesus cipta saya tadi Bapak menyetujui enggak tadi Bapak menyetujui ya ya sudah selesai stop kalau Bapak menyetujui Yesus adalah ciptaan kalau Bapak bilang kan kalaupun dia ciptaan dia ciptaan dari Bapak ngaya lagi tadi udah dibuktikan kan Yesus ciptaan Pak udah dibuktikan kan sebentar 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 saya belum dapet poinnya dengerin dulu ini tadi Bapak udah setuju bahwasannya dengerin dulu Pak dengerin dulu Pak Aduh ngomong terus Bapak ini loh saya ngomong ngomong pelan gini kok dengerin dulu Bapak tadi bilang bahwasannya mengiyahkan Yesus adalah ciptaan artinya Bapak menyetujui karena mengiyahkan kan gitu kalau Bapak menyamakan Yesus dan Bapak adalah satu sama ya berarti Bapak sedang menyamakan Yesus yang notabene ciptaan menyamakan dengan Bapak yang notabene ciptaan berarti sudah sama Yesus dan Bapak adalah ciptaan itu betul ya besok tadi begitu ya maksudnya iya jadinya Bapak dijadikan posisinya sebagai ciptaan juga iya kalau saya diartikan mutlak di Yohana 10 30 karena posisi Yesus cipta up lalu dia sandikan Yesus dengan ciptaan Bapak sama satu masih Bapak juga menjadi sebagai ciptaan dan bahaya itu sekarang begini Halo ya saya bicara tentang manusia 100 persen bagaimana ya dari awal kan saya sudah bilang manusia serbesi dan Allah 100 persen kan Tuhan 100 persen apa bisa dipahami saya seperti itu ya kalau saya bilang ciptaan silahkan berarti 100 persen ke utara dan 100 persen ke selatan ya iyalah dia Allah yang belaya dengerin taftanya dia berasal dari surga loh tertulis aku dan aku manusia campur Tuhan aku dan Bapak adalah satu ini dari mana Pak Rudi Pak Rudi apa itu Pak Rudi Pak Rudi 1 Pak Rudi denger nggak telinganya Bapak denger nggak suara saya Iya kenapa kenapa oke Bapak kan bilang 100 persen Tuhan 100 persen manusia akan gitu ya di situ sebentar sabar-sabar 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 jangan dilihat dengarkan dulu dengarkan dulu Pak dengarkan dulu jangan ngomong sendiri Pak kita diskusi ini dengarkan dulu gitu loh Bapak kan bilang Yesus 100 persen Tuhan 100 persen manusia pertanyaan Tuhan saya yang 100 persen Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan silahkan di jawab Pak Pak giliran ditanya diem giliran aku ngomong dia ngomong Bagaimana kita mau jawabkan di mute ini saya ya makanya kalau ada orang ngomong dengerin jangan aku ngomong Bapak ngomong dengerin gitu loh telinganya saya dengerin pertanyaan saya pertanyaan saya dengerin manusiannya Yesus bahwa dengerin-dengerin dengerin dulu dengerin dulu Bapak bilang 100 persen Tuhan 100 persen manusia pertanyaan saya yang 100 persen Tuhan dulu ya dengerin ya Apakah yang 100 persen Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan iyalah Tuhan lah bagaimana Tuhan stop 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 oke 100 persen Tuhan ini adalah Tuhan menurut Pak Rudi sekarang pertanyaan saya yang 100 persen manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan ya Yesus sendiri ya Tuhan itu sendiri kalau 100 persen Tuhan ya kalau manusia dianggap Tuhan berarti Bapak sedang menyatakan Yesus itu 100 persen Tuhan 100 persen Tuhan bukan 100 persen Tuhan manusia Pahal iyalah kalau Tuhan kan sekarang saya tanya dengarkan dulu pertanyaan saya Bapak nggak paham ya pelajian-pelajian air di pemborosan banget 100 persen 100 persen ini gimana sih boros banget udah 100 persennya sudah lah enggak masih bisa gini loh yang 100 persen manusia ini yang 109 persen manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan gitu loh ya Yesus ini kan manusia sehingga saya saya akan 100 persen Tuhannya udah dibahas 100 persen Tuhannya kan Tuhan Nah sekarang saya tanya yang 100 persen manusia ini Tuhan atau manusia Bagaimana Pak Bagaimana ya ini yang 100 persen manusia kan tadi saya sudah bilang eh Anda sudah jawab 100 persen Tuhan ini adalah Tuhan kan gitu Iya sekarang kita ke 100 persen manusia 100 persen manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan 100 persen manusia Tuhan atau bukan tuh pertanyaan terputar-putar begini apa maksudnya ya udah jawab aja Pak yang 100 persen manusia ini yang 100 persen manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan iya nggak mau tidak menjangkau firman Tuhan nggak mampu ya Bapak jawab pertanyaan saya ya ya Bagaimana Bapak tanya ini cuma untuk mengecohkan kami jangan tinggal jawab enggak Bapak bisa jawab enggak kalau sudah saya bilang ya mau dijawab apa yang Pak Bapak bisa jawab enggak ini pertanyaan saya pertanyaan saya yang 100 persen manusia ini kan 100 persen Tuhan udah jatuh 100 persen Tuhan adalah Tuhan kan gitu manusia betul saya yang 100 persen manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan bingung ya Pak bingung ya Pak bingung ya Pak bingung ya Pak bingung aja jangan ketawa Pak jangan jangan menutupi malu dengan ketawa jawab aja Bapak ini bertanya kisah karena kenapa simsal bimu ya udah jawab-jawab begini lho Pak bapak bisa jawabnya bisa jawabannya apa enggak jangan tanya dulu jawab dulu jangan tanya dulu jawab dulu ya Bapak akan bertanya sekarang Coba saya saya kembali kalau ditanya dijawab yang yang 100 persen Tuhan tadi Anda udah jawab Tuhan saya tanya sekarang 100 persen manusia yang 100 persen manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan jawab sekarang saya tanya manuh malah manusia 100 persen alas 100 persen saya tanya yang 100 persen Tuhan Anda udah jawab Tuhan sekarang saya tanya yang 100 100% manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan ya dia Tuhan Oh berarti Yesus itu 100% Tuhan 100% Tuhan gitu Iya itu ada manusianya kan dia ala sempurna ala ya berarti berarti nggak ada manusianya kan itu kan Iya itu manusia cuma jelmaan saja yang bilang 100% manusia tadi siapa ya 100% karena dia merasakan kehidupan manusia dia bisa iya yang 100% manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan ya dia tetap Tuhan Oh berarti-berarti yang digantung di tiang salib itu 100% Tuhan Oh iya manusia itu memang Allah yang disalibkan itu Tuhan yang disalib temen-temen memang Allah yang disalibkan itu waduh jadi manusia yang disalibkan kan silakan lanjut saya tadi udah udah kena poinnya saya tadi jadi yang disalib yang mati ini adalah Tuhan iya Allah bagus itu bagus manusia manusia bagus Tuhan kan bilang Tuhan memang Yesus itu Tuhan eh sudah yang disalib Tuhan lanjutkan itu yang disalib Tuhan yang disalib yang disalib Tuhan yang disalib yang disalib loh Anda meyakini yang disalib menurut Anda yang bernama Yesus itu kan Tuhan nah ketika Yesus disalib maka matilah Yesus kan begitu oke ya yang disalib itu adalah Allah sendiri Tuhan yang disalib ya buat Anda yang disalib itu kan Tuhan Anda namanya Yesus yang ada dagingnya manusia nah disitu Pak ketika Yesus mati di kayu salib Tuhan itu masih ada atau tidak Pak Hai Hai kopi tanya Tuhan Allah hehehehehehehehehehehehehehehehe eh nggak kata gini gosong pak tahta Allah itu tidak pernah gosong makanya kita bahas itu oke oke kembali kepada konsep peritunggalnya kalau gitu ya seperti yang tadi oke jadi gini Pak Rudi tahta Allah tidak pernah gosong pak iya oke Pak Rudi anda kan penganut tritunggal datang ke dunia eh dengar baik baik Pak Rudi Pak Rudi anda kan menganut konsep tritunggal ya ada Bapak putra dan roh kudus kan gitu Bapak nah Bapak nah sekarang dari tritunggal ini Pak ya Bapak putra dan roh kudus Bapak bukan manusia roh kudus Bapak bukan manusia roh kudus bukan manusia putra manusia kan gitu konsep tritunggal anda bener nggak saya jadi lucu kita mau lama ribut suami istri ini berjaga hahaha ini habis ini buruk-buruk biar selesai Pak biar selesai poinnya disini habis ini selesai saya kan konsep anda konsepnya kan tritunggal ada Bapak ada putra ada roh kudus iya sabar-sabar dulu Pak sabar dulu ini kan saya punya istri batu saya iya ini Pak joe akan host kan disambarkan istri Bapak dulu biar bukan kami yang disabarkan istri Bapak yang disabarkan hahaha iya yang penting diam dulu biar hostnya biar tuntas bahasannya istrinya Bapak suruh diam dulu Pak ini kuncinya ini dari semua yang kita bahas ini ini kesimpulannya biar selesai kita saya izin paling 2 menit kan ini kesimpulan yang kita bahas semuanya kembali kepada kita masing-masing kembali kepada konsep Kristen anda Tuhan ala anak apanya makanya kesimpulannya aja ini konsep keimanan Kristen itu bukan tritunggal ada Bapak ada putra ada roh kudus betul iman kami Pak nah itu dari ketiga ini Bapak iya iya betul iman anda makanya ini kesimpulan pembahasan kita dengan saya ya pembahasan anda dengan saya ada Bapak ada putra ada roh kudus iya makanya lagi kita ngomong nah Bapak lanjut lanjut Bapak bukan manusia ini lagi ngomong kok suruh lanjut gimana sih Bapak bukan manusia oke Bapak bukan manusia roh kudus bukan manusia Yesus manusia sepakat iya Yesus itu daging nah jadi konsep iman anda ada tritunggal namanya ada Bapak ada putra ada roh kudus Bapak bukan manusia roh kudus bukan manusia Yesus manusia dari ketiga Tuhan anda ini pernah mati satu namanya Yesus yang manusia maka tiga pernah berkurang satu itu sisa dua lu anda salah bukan tiga Tuhan Pak itu salah lagi anda begitu nah konteks ritunggal apa anda paham kalau kan tri-tri-tri tiga ada Bapak iya ada putra ada roh kudus ritunggal itu kan artinya tiga di dalam satu dalam berhakikat kan yang memaksa ih jangan bapak ini yang memaksa kami ikut ritunggalkan iman kami bukan maksa ini kalau ini kesimpulan biar selesai masih aja diperpanjang kayak kayak sama bini aja nggak pernah nggak pernah bener di mata istri eh Pak udah seada bapak ada putra ada roh kudus Tuhan bukan tidak pernah bicara tiga Tuhan Pak ini yang kita sebut tiga Tuhan makanya kita sebut ini ada tiga ini ada Bapak putra roh kudus emang berapa yang kita sebut apa ngeri Tuhan Pak kami uat Tuhan yang Esa tritunggal ini kan bukan berarti keberadaan Allah itu tiga aduh Pak Bapak manusia atau bukan bapak 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 agak pusing nanti kalau mengikut akal pikiran Allah gitu Allah itu punya kita kita udah nampak iya ketiganya adalah satu ada Bapak putra dan roh kudus sudah ini aja kesimpulannya ya ada ya ini ada Bapak ada putra ada roh kudus Bapak bukan manusia roh kudus bukan manusia Yesus manusia ini fakta yang nggak bisa dibantah ini fakta iman Kristen yang tidak bisa dibantah Bapak Bagaimana Bapak manusia atau bukan saya tanya loh Bapak manusia atau bukan Bapak bilang kan tiga Tuhan tidak kita sepakat Bapak Bapak jangan bilang tiga Tuhan Tuhan Bapak Bapak ini manusia atau bukan jangan Pak Rudi bukan roh kudus manusia atau bukan roh kudus manusia atau bukan roh kudus manusia atau bukan roh kudus bukan manusia Bapak bukan manusia Yesus manusia manusia dan Tuhan roh kudus bukan ya astagfirullah iya iya Tuhan Anda ada tiga sebutannya tiga sebutannya ini Pak tidak tidak ada begitu Bapak putra dan roh kudus ini berapa tidak ada bicara tiga Tuhan Bapak putra dan roh kudus ini berapa ya itu kan Tritunggal Pak tiga di dalam satu makanya kan saya udah bilang pelan-pelan Pak kita mau kesimpulan aja mau dipersulit loh Ustaz Ali kalau bertanya sama dia suruh koordinasi dulu sama istri nungguin dulu gitu loh tanya istrinya gimana penjelasan berdua gitu makanya kamu jangan ngerti oh istri saya iya kamu diam ini kesempatan bangun kesempatan mau kesempatan aja di perumit ini Bapak tidak ini host juga saya tidak saya terus rakyat saya hargai anda saya hargai anda host ya ingat saya cumpul anda apa-apa apa sih Bapak ini ada bicara tentang tiga Tuhan di sini saya tidak berbicara tentang tiga Tuhan emang kita tidak menghargai Pak Rudy dari tadi imannya dipersilahkan berjalan misalnya diskusi ini tanpa kesimpulan saya kasih ke yang lain cuma ngulur waktu aja terima kasih saya kembali standby siap selesai kesimpulan 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 selalu kesimpulan dulu biar dia berlembut sama suami istri dulu silahat belum kelembut tiga Tuhan kamu berjuda Rudy istrinya suruh diem istrinya suruh diem dulu istrinya suruh diem dulu Pak Rudy istrinya istrinya disuruh diem dulu atau minimal atau minimal masukkan kamar mandi dulu biar gak rame ya nggak ngapain kalau saya nggak jangan istrinya suruh bantuin gak kompak istri imu yang masuk kamar mandi tidur di kamar masing-masing jangan gara-gara tidurnya di gudang nanti jangan gara-gara ustar Alip kalian ribut suami istri kita nggak mau kayak gitu ya Pak Rudy kami ini justru sakit tidak kami terganggu dengan pampa punya ocehan bukan terganggu juga kalau kami anak masih kompak kan masih aman aman iman Anda kalau saya sekarang saya bisa bertanya sama Bapak bisa tapi hubungan suami istri Bapak masih aman kan Oh masih aman masih aman Alhamdulillah silahkan kesimpulan sabar dulu saya bisa bertanya saya minta tolong kasih kesimpulan dulu kesimpulan dulu baru Bapak bertanya saya bertanya nanti iya disimpulkan dulu Pak setelah disimpulkan dari hasil diperdiskusian ini baru Bapak bisa bertanya kesimpulan itu harus sepakat kalau nggak sepakat nggak disimpulkan namanya lanjutkan salah juga kesimpulan dulu setelah kesimpulan baru ditanya gitu loh silahkan silahkan iya juga dia kata iya kesimpulan apa yang Pak mau kesimpulan yang bisa berdasarkan kami bisa terima kesimpulan dari yang dibahas dari tadi Pak iya yang udah hasil kesepakatan tersesapat nanti kalau tidak sesuai data kalau tidak sesuai data nanti tinggal dibantah di sesi berikutnya gitu loh Hai nah ketika pembahasan ini kalau anda punya data-nya punya data-nya tidak bisa satu referensi Pak enggak kelar-kelar ini mengimpulkan ini situ penciptaan betul krisis diciptakan yang kita setuju ciptaan oleh Bapak dia hadir dia tapi Tuhan Anda juga kan ya tapi Tuhan Anda juga kan Iya kami setuju dia utusan saya setuju ya makanya salah satu Tuhan Anda adalah ciptaan Tuhan gitu loh ya kayak gitu salah satu Tuhannya Pak Rudy salah satu Tuhannya Pak Rudy adalah ciptaan Tuhan nah ya dari ketiga Tuhannya Pak Rudy itu kan menurut pemahaman Anda berdasarkan tertulis di Bible aduh gimana sih tidak itu sekarang gini ajalah saya terserah dipotong juga dari ketiga Tuhannya Pak Rudy ada namanya Bapak ada namanya Putra ada namanya roh kudus roh kudus bukan manusia Yesus manusia Bapak bukan manusia dari ketiganya disebut satu karena mereka disebut sebagai Tuhan kan gitu Hai Nah dari ketiga Tuhannya Pak Rudy salah satunya manusia dan pernah mati tiga hari jadi Tuhannya Pak Rudy dari ketiganya pernah berkurang satu sisa dua itu cuman katanya bangkit kembali lagi jadi tiga lagi jadi jadi mati satu tinggal dua itu aja tapi kembali lagi tiga lagi karena dia bangkit setelah tiga hari itu aja logika Anda itu loginnya logika hari Anda yang ini yang mati di kayu salib itu Tuhan tadi ada sudah iya makanya kita singgung karena Anda menyatakan Hai nah iya pernah mati Tuhan yang tiga pernah mati satu sisa dua anggit Halo Halo dia bangkit ketika dia mati bangkit dan dia naik ke sorga Pak jadi tidak ada yang berkurang Pak ketika dia mati berarti sisa dua bener nggak ya dia mati dan bangkit Pak Bapak kan tidak mengakui kebangkitan Yesus mati dulu jangan banget dulu ketika dia mati ketika dia mati lagi Tuhan anda kan Bapak putra dan roh kudus dari ketiganya pernah mati satu yang bernama putra iya 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 pernah mati satu sisa dua kan iya terus masalahnya yaudah cuman itu aja simpulannya kami tahu kalian itu kalian itu tidak mengenal Yesus jadi kamu bisa mengomong apa aja kan karena Al-Qur'an tidak mengakui penyaliban di kitab anda itu tidak mengakui kalau Yesus mati di salib itu daripada anak orang terkutuk Pak masih diakui iyalah iya aku senjalan diakui karena muslim tidak bicara penghapusan dosa disitu yang kamu punya kekerasan hati disitu ya Pak kita nggak pakai tumbal Pak tapi saya bisa bertanya sekarang saya tanya Iya saya jawab Pak kita nggak pakai tumbal Pak kalau dijawab Iya disitu udah 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 selesai Pak pertanyaan Bapak sudah dijawab sama Pak Bang Handi satu tadi kan udah kan Islam kan enggak pakai tumpang hapusan dosa itu kan pertanyaan nah udah dia dia banget ya gimana ya udah dijawab gantian sekarang banget ditanya ke Pak Rudi ya bisa kembali itu pernyataan saya udah 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 tanya itu barusan kan tanya Pak Rudi apakah Pak Rudi sama Ibu di rumah Rukun-Rukun selalu Pak Iya Pak ya Rukun-Rukun lah Pak Pak hidup dalam kasih krisis Pak jahankan istri khusus saja saya kasihi Pak kemarin Pak kemarin sore itu coba kemarin siang kalau enggak salah saya diomelin sama istri Bapak itu Oh iya nggak wih banget diomelin saya Pak nah itu kan mungkin salah orang atau pernah mungkin kemarin kan saya sempat masuk di Iya diomelin saya Pak ya kasih tahu istri Bapak saya salah apa kok diomelin gitu loh iya 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 tapi tapi nggak papa tapi nggak papa tapi nggak papa saya diomelin sama istri saya sayang sekali ya tapi tetap berapa-apa yang anda punya gitu saya diomelin sama ibu-ibu nggak papa udah biasa saya diomelin sama ibu-ibu Pak udah biasa iya iya Pak bagus kan dapat apa-apa tuh dapat omelan juga ya sekarang Pak Rudi Yesus itu disuruh masih anaknya Maria ya Pak ya tapi saya bisa bertanya-tanya lagi enggak Masa miliknya sudah jawabkan tadi persantin udah jawab apa saya tanya eh ada jenis apa-apa mengalami dosa tadi udah dijawab lo apa-apa yang saya bertanya jangan jangan licik lah disini kita terkirkan baru udah jawab Apakah anda pakai penebusan dosa Enggak kita nggak maka tumbuh larang manusia menembus dosa gitu loh kamu dijawab yaitu ya itu kan bukan pertanyaan itu saya saya cuma mengatakan segmen aja itu terlihat menurut saya saya bisa kemana yang perlu dijawab Pak biar lurus ya tapi saya bisa bertanya lagi kan ya udah silakan Pak tidak silakan Pak tidak bertanya kalau begitu saya tanya ya jadi menurut anda itu pertanyaan saya itu kamu egois sekali ini kamu mau bertanya terus ya silakan Pak silakan tidak ditanyakan kamu rasa gimana gitu ya silakan bahkan dipersilahkan disuruh tanya Pak ditanya Pak Ruti tuh itu itu belakang ngamuk lagi tuh tidak dia hibur dia hibur-hibur saya saja Pak dia hibur-hibur saya ini biar grup yang jangan hanya bertanya-tanya-tanya-tanya-lah Pak seru tanya-tanya ibu ya ibu sambil ibu suruh bikin kopi tempur masako ya Bu jangan kasih garam tidak saya selama ini terus terangkan kita bicara manusia penciptaan kan ya berarti kan tentang Adam dan apa Adam ya 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 Alquran ada menulis memang Adam enggak ada-ada Pak Iya ya perlu jawaban Pak ya tidak kira-kira manusia kedua itu siapa itu manusia kedua menurut awal menurut ya tidak bisa ada dalilnya ada Pak cobalah selesai silakan usaha usaha dalib silakan usaha dalib kerja salirrohmanirrohim ya adu muskun angkawaswawzukal jannah wahai Adam diamlah kamu disini bersama istrimu di surga pertanyaan istrinya diikat dulu kan lagi menjawab istrinya diikat dulu sumpeng apa-apa ini Aduh isteri kok nggak korban berhatikan ini karena orang menjawab kasih tahu istrinya usahlah lagi menjawab isteri Aduh adalahough sahadat yang jadi masalah soalnya kok tiba-tiba rasu Nabi dari israel kok tiba-tiba jadi Muslim semua iya 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 emang Adam orang Israel tidak mau ya manusia penciptaan itu kan puturan-puturan ada gitu di Israel bukan di arah tidak sekarang mungkin aja tidak tidak inilah kalau kita tenangkan lu istri Bapak kalau bisa dikompres tidak tidak usah kita bicara tentang tentang Nabi Musa apakan itu semua dia akan tidak sahadat semua itu mereka cuma diangkat Nabi Daud apa itu kan termasuk Abraham pun kan tidak ada sahadat itu hanya kalau boleh tahu Pak Tuhan yang musa namanya siapa ya tidak tadi kan belum ada jawaban Oh iya 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 habis istri bapak sih ngaji melulu jadi enggak denger habis dia tanya sudah seadam lain hidup salah hidup ya udah dijawab dulu ya jadi kalau nanti Ustadz jelaskan itu ya kalau Ustadz saya nanti menjawab istri Bapak ditanangkan dulu ya roh kudusnya Oke silahkan Ustadz diulang-ulang Ustadz Allah menciptakan Nabi Adam dan istrinya Tidak kasih tulisan lah biar muncul supaya kita lihat gitu apa itu 30 alfakara 30 coba di apa dimunculkan lagi ditampilkan begitu supaya kita bisa tahu ada penulisan tadi kan kita bisa apa pertanyaan apa yang harus ditampilkan jawabannya untang ciptaan manusia kedua itu selain Adam itu Hawa itu ada-ada tertulisnya kita jumlah bismillahirrohmanirrohim di dalam surah Anissa ayat 1 Oh saya buka aja ya ya buka-buka ya biar kita tahu tuh supaya saya buka aja nih saya buka saya buka biar biar-biar adil tapi yang bahasa Indonesia ya Pak Bismillahirrohmanirrohim sebentar dulu nah wahai orang-orang wahai segenap manusia takutlah kalian bertakwalah kalian kepada Tuhanmu Tuhan kalian dari dirimu dari dirimu dari dirimu dari yang satu dan dari dirinya Allah menciptakan istrinya siapa yang satu disini manusia yang sepertama Nabi Adam siapa pasangannya disini pasitu nah orang-orang kan belum selesai Pak ada tertulis namanya ya ya nanti jelas kan tunggu ya oke baik informasi disini Tuhan menciptakan dan manusia satu namanya nanti Nabi Adam disebut dijelaskan dan dari dia minafsi wahidah waqolako minha dan diciptakan dari jiwa yang satu itu pasangannya istrinya makanya dijelaskan di dalam Al-Quran siapa manusia pertama yang ada disuruh juga disuruh Al-Baqarah ayat 35 disini dijelaskan nih saya tampilkan data nih Bismillahirrohmanirrohim wakulna ya Adam usbun angta wazaw jukal jannah Hai dan kami berfirman Allah berfirman Hai Adam diamlah diamilah oleh kamu dan istrimu disurga nah ini manusia pertama tadi yang diciptakan namanya Nabi Adam lalu itu diciptakan pasangan dari dirinya namanya Hawa nah disini dia diperintahkan mendiami surga itu ada penulisan Adam dan Hawa disitu ndak ada ndak bisa perjelas Pak istrinya ini dipanggil Adam ya Adam wahai Adam istrinya mana istrinya Oh dia menyebut istrinya harus ada penulisan Pak kalau mau maksudnya ada minta disini mengganti kata Hawa gitu iya itu yang kami mau enggak 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 ditulis karena enggak sesuai dengan permintaan anda disini Al-Quran tidak lengkapnya harus tidak lengkapnya apa-apa ya ya makanya kenapa sampai bisa tahu Hawa ini kalau berapa tahu kalau di Bible ada tulisan di Hawa juga lah iyalah mana gimana tertulis ada di Bible dimana tertulis sendiri dulu Pak jadi sendiri ya udah tersingkat ada di kejadian pada tiba-tiba saya saya enggak mau itu juga itu juga bersemangat di sini menyebut nama mau ke hari kejadian hal penciptaan ada tulis nggak apa-apa disini enggak enggak langsung menyebut nama istrinya kami enggak kesulitan kalau istrinya itu namanya Hawa karena ketika menyebut nama Hawa dijelaskan oleh nabi kami gitu contoh begini Wahai Pak Rudy beserta istrinya tolong kamu diam dulu nah berarti udah tahu ada pasangan ya Pak Rudy gitu paham ya dari mana bisa Kenapa dari teman-teman muslim bisa tahu Hawa itu dari mana itu coba kasih habis menjelaskan lu itu ada enggak ditulis disitu dia menjelaskan tentang Hawa itu disini menyebut nama istrinya ya istrinya kan bisa jadi Sudfiati maka memakai namanya ngarang kenapa enggak disuruh ngarang asumsi begitu izin datang usaha kali begini Pak ya silakan Pak Pak Rudy Pak Rudy tadi kan udah dijelaskan sama usaha talif berarti Bapak sedang minta sesuatu yang tidak ada di Quran betul ya 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 harus ada kejelasan lah karena kemainkan oke pertanyaan saya pertanyaan saya siapa yang mewajibkan tulisan Hawa ada yang ada di Quran yang mewajibkan siapa Pak tidak jangan begitulah pertanyaannya ini Pak akan balik lagi saya beli yang gini lupa ini kata gini begini siapa yang mewajibkan siapa yang mewajibkan tulisan Hawa harus dan wajib tertulis di Al-Quran coba dicoba siapa yang mewajibkan sekarang begini kita ya jawab dulu dong dijawab dong eh dijawab dong kita sepatnya siapa jawab dulu ya ya jawab-jawab dulu Oke jawab-jawab dulu sepakat hawa sepakat dulu kita siapa yang mewajibkan tulisan Hawa harus dan wajib ada di Quran siapa Pak Coba pertanyaan saya dijawab siapa Pak yang mewajibkan sabar-sabar sekarang yang begini Pak enggak jangan kemana-mana jawab dulu ya nggak jawab dulu siapa yang mewajibkan tulisan Hawa harus dan wajib ada di Quran siapa saya tanya siapa Pak berarti merujuk kepada sebuah subjek siapa subjek itu Pak Hai coba ya saya harus tahu lah Pak lebih pertanyaan saya pertanyaan saya saya didengarkan baik-baik pertanyaan saya didengarkan baik-baik pertanyaan saya siapa yang mewajibkan tulisan Hawa harus ada di Al-Quran siapa yang mewajibkan itu Pak tidak ada yang mewajibkan ini masalah kok bapak lari mau jika kita kan mau tahu kok ada Adam soalnya kok istrinya kita atau namanya jelasin bagaimana Bapak ditanya apa jawabnya apa saya tanya simpul Pak Bapak rakan saya kemana ini Pak tolong jawab pertanyaan saya siapa sekali lagi saya ulangin ya siapa yang mewajibkan tulisan Hawa harus ada di Quran siapa yang mewajibkan Pak nah sekarang gini saya jangan kemana-mana saya jawab dulu enggak enggak bisa jawab sebelum saya jawab kita nggak bisa jawab nggak bisa jawab dulu siapa yang mewajibkan saya sebab kita harus sepakat karena saya yang bertanya sepakat dulu kita siapa yang mewajibkan dulu siapa yang mewajibkan ini memang begitulah caranya kamu jawab dulu siapa yang mewajibkan tulisan Hawa harus dan wajib tertulis di Quran siapa kita sepakat kau bicara sepakat siapa siapa yang mewajibkan tulisan Hawa harus ada di Quran Pak siapa sepakat Iya kita sepakat dulu siapa Pak jawab 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 Pak Ayo kalau Bapak nggak jawab saya milih terus jawab enggak bisa kalau saya udah tanya satu saya mau bagaimana saya bisa ya oke jawab siapa yang mewajibkan kalau saya tanya siapa berarti merujuk kepada sebuah subjek ya ya terus kenapa tidak mau sepakat saat jawab dulu jawab dulu Pak jawab dulu nanti kita sepakat nanti jawab dulu siapa yang mewajibkan tulisan Hawa harus ada di Quran siapa ya Alquran yang memaksa itu Alquran yang menjawab bahwa harus ada siadimana itu dimana tertulis di Quran bahwasanya tulisan Hawa harus ada di Quran dimana tertulis ya iyalah masa dia bisa sebut suaminya istrinya tidak dimana tertulis bahwasanya Alquran harus menyebut nama Hawa dimana tertulis pertanyaan saya kan siapa istrinya Bapak nggak nyambung pertanyaan saya tolong jawab dulu Pak gimana tertulis Quran menyebutkan wajib harus ada nama Hawa disitu gimana coba Oh tidak bisa anda memaksa saya ya makanya itu namanya permintaan anda harus ada di Quran sedangkan Quran itu adalah firman Allah yang notabini tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia manapun juga nggak bisa itu firman Allah Pak sumber islami itu ada dua Alquran dan hadis Pak ada gitu ya ya udah dimaklumnya lanjutlah kalian begini-begini kamu biut kami biut saya kalau yang tadi biar-biar jadi edukasi ya temen-temen ya kalau kalau oten bertanya sesuatu yang tidak ada di Quran artinya oten memaksakan kita harus mengedit Quran tuh kalau nggak begitu oten memaksakan bahwasannya yang jadi Tuhan dia bukan Allah padahal di Quran tidak tertulis nama Hawa anda harus memaksakan harus ada di Quran padahal Alquran itu firman Allah gitu loh firman Allah kalau saya tanya balik Bapak juga nggak bisa jawab kan ayo kalau saya tanya balik siapa yang memerintahkan Pak Rudy menyembah Yesus coba jawab bisa nggak coba bisa nggak siapa yang memerintahkan Pak Rudy menyembah Yesus bisa nggak dijawab nah saya balik sekarang kalau itu wajib ada karena itu perintah nampak dengan pertanyaan saya tidak ada hubungan dengan pertanyaan saya itu jelah banget aja lah ya udah cek gini-gini gini Pak Rudy di Alquran itu ya seperti itu adanya kami tentu akan tidak pernah merubah original teksnya tapi sumber Islam itu ada Alquran dan ada hadis jadi Nabi itu menjelaskan istrinya adalah Hawa Hawa itu sumber daripada Hawa perempuan yang nanti akan melahirkan berketurunan contoh juga Pak Rudy kan kalau diundang Pak Rudy dengan istri Pak Rudy dengan nyonya tentu kan tidak disebutkan juga nama istri Pak Rudy tapi Pak Rudy orang tahulah Pak Rudy istrinya siapa nanti Pak Rudy yang membuat cerita oh ini loh nama istri saya jadi Alquran kalau seperti begitu Bang dengar dulu Pak Rudy ini saya eh dengarkan lulus begitu juga bisa lah oke oke diterima ya Pak Rudy sekarang ya saya terima ya kalau kita jangan memaksakan sesuatu karena kami nggak berani menambah menang mengurangi Alquran sumber Islam ada dua Alquran dan hadis oke ada lagi yang mau ditanyain Pak saya terima itu Pak saya terima ya oke makasih Pak gantian Bang Handi kita tanya ya silakan siapa yang memerintahkan Pak Rudy untuk menyembah Yesus pertanyaan saya siapa berarti harus ada nama itu coba sebutkan nama orang atau nama subjek yang memerintahkan Pak Rudy untuk menyembah Yesus secara eksplisit loh itu kan ini dari orang tua saya Pak oh berarti orang tua anda ya berarti orang tua Pak Rudy berarti sama orang tuanya itu sampai nenek moyang kami oh berarti nggak ada di Alkitab kan iya nenek moyang iya berarti kan nggak ada di bibel kan berarti nggak ada di bibel kan nggak ada di kitab suci kan nah terus nggak ada kan berarti perintah untuk menyembah Yesus bukan berasal dari Yesus betul lah iya masa Yesus datang ke saya perintah saya loh iya iya di kitab suci oh ini kan dari kitab suci iya dengerin di kitab suci ada perintahnya ada perintah untuk menyembah Yesus di kitab suci ada ini agak lucu lebih jangan Bapak yang bertanya biar teman yang satu sajalah eh Pak dengerin kalau ada orang ngomong ada nggak perintah untuk menyembah Yesus di bibel anda Pak ada nggak di biblosmu ada nggak Pak ini saja saya di jawab aja Pak Rude di jawab aja baru di jawab aja nggak ada tapi ditafsirkan oleh Bapak Gereja itu aja udah terus apa yang mau dipaksakan saya ya nggak dipaksa bilang aja tidak ada tapi saya menyembah gini nih Pak Rude jawabannya baru di ujin Pak Rude di jawab saja di bibel nggak ada tertulis tapi nenek moyang saya eh nenek moyang saya berdasarkan pengajaran Bapak Gereja begini teman saya minta maaf memang hati artinya hati tidak bisa berdialog dengan searti kalian tidak bisa membahas keiman ya nggak membahas keimanan sini Pak ya udah cukup Pak Rudy ya jadi kita udah maklumi Pak Rudy menjawab tidak ada di bibel pertanyaannya itu Pak Gerdiansa tapi dari nenek moyangnya nenek moyangnya kebetulan Belanda yang berkasih masuk ya mungkin penafsiran Bapak-Bapak Gereja Sambalai Yesus kita maklumi kok Pak itu iman Anda loh kami juga nggak maksa kok yang penting Bapak jujur menjawabnya kan begitu Pak supaya nanti di akhir sesi Bapak tidak ribut suami istri di rumah memang karena kita gitu loh itu yang saya khawatirkan karena kita semua disini anda ribut suami istri kan waduh berbanyak urusannya Pak apa yang dimana-marah yang bilang ribut itu siapa ya kemarah aku diomilin sama istri Bapak iya habis anda otaknya juga otak cuma sepatas itu aja iya nggak kalau saya misalnya keimanan orang tapi anda nggak mau dibahas keimanannya kamu jangan udah dijawab tidak bisa dirubah tidak ada tertulis loh itu kan kamu punya cara ya memang nggak tertulis Pak kamu bilang itu sudah tertulis kamu tahu hawa tapi tidak ada tertulis kalau di Bible lah nggak tertulis hawa Pak di Bible ya hawa tertulis di Bible lah terjemahannya ada terus apanya kau mau ya original teksnya Pak kamu tersinggung original teksnya nggak ada Pak nah Indonesia itu sama original teks itu kalau terjemahan Alkuan juga ada Pak iya yang penting kasih orang yang tahu lah tinggal ditambah nih kalau terjemahannya itu Pak dengerin dulu dengerin dulu terjemahannya itu istrinya dalam kurung hawa begitu juga di Bible Pak istrinya Adam dalam kurung hawa Pak tidak ada sembaranya aja ngomong yang Alkitab kamu comot-comot sana sini saja loh ini Bapak ngomong hawa aja kamu nggak ada terus gimana Pak tertulis ada kata hawa di original teks Pak gimana Pak nggak ada juga tuh Pak oke kita ganti manusia waras ini silahkan silahkan aja Pak saya juga mau turun saya nggak usah turun Pak mau turun Pak mau turun Pak Rudy ngomong hawa ngomong hawa tidur nanti sama istrinya ini berdua nih klien pakai tapi kita hormati Rudi jangan sampai setelah habis ini tadinya rencana mau makan bareng sama istri tadinya mau dikasih ikan goreng karena minyak goreng habis terpaksa dikasih ikan mentah nah aja telah jadi hati-hati Pak kalau disini next ya berikutnya ya kalau Pak Rudi nah disini jauhkan lah istri dari itu Pak gitu loh gara-gara Ustadz Alip gara-gara Bangardiansa kita semuanya meribut loh waduh ini siapa nih berisik nih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih